Intro Berarti jangkaukan Inces gimana? Ini tuh sama-sama rich juga. Ya jadi kalau menurut Inces ya, manusia itu kan ya mau dipandang kaya. Mau dipandang tidak kaya itu adalah semuanya tergantung dari orang-orang yang mau memandangnya. Kaya atau miskin itu hanya status. Tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau seorang Indra Jeng, Indra Jeng. Ini ada bantunya nih, jalan-jalan ke kamera. Jokok. Jalan-jalan ke kamera. Jangan lupa. Jangan lupa. Ada nih, tadi udah latihan. Jalan-jalan ke kamera. Jalan-jalan ke kamera. Jangan lupa ngadep ke depan. Jokok. Kalau lu duit aja orang, lu jangan harap punya masa depan. Bagus ya. Bagus ya. Bagus pak. Bagus. Lagi hoki. Lagi hoki. Bagus tapi tangan dingin banget. Cepet pikirnya cepat. Itu pikiran lu. Itu pikiran. Tapi bener ya, semuanya Inces serius ya. Kalau Inces ngelihat Indra Jeng ini. Indra Gens. Indra Gens. Oh ya. Sama-sama dari Medan memang. Tapi beda. Jadi kalau aku lihat Indra ini ya. Dia ini strateginya dia itu pintar. Ya kan. Kamu punya strategi untuk bagaimana menarik perhatian orang. Supaya kamu terlihat semua buku-buku kamu menjadi laku. Jadi kekayaan ini, konten-konten ini, menuai pro dan kontra. Itu adalah bagian dari pada strategi ya kan. Inces kalau ngomong lidahnya kayak kobra kerawang ya. Jika ada. Kan kobra kerawang emang ada bedanya. Kobra kerawang memang ada yang nunggu begini nih. Iya. Begitu. Bukankah begitu Indra? Sebenarnya memang benar. Bagian dari strategi. Tapi buku ini bukan untuk tuan. Untuk donasi kemanusiaan semua. Oh. Jadi bukunya itu untuk donasi. Berapa harganya? Karena di lelang ada yang nawar sampai. Sekarang lagi di lelang. Ada yang nawar sampai 200 juta. Ya 300 juta. Buat donasi. Donasi. Untuk yang gak mampu. Jadi kalau menurut. Kita bantu anak-anak sekolah yang putus sekolah. Diajarin terus les gratis setiap hari. Oh iya bang. Iya. Jadi kalau menurut aku ya. Waktu dia rame itu. Waktu pernyataan dia yang tentang bukunya miskin itu sama dengan privilege. Itu pasti orang-orangnya juga belum baca bukunya. Baca dulu bukunya. Pahami dulu pemikiran penulisnya. Baru berkomentar. Nera tapi kalau bisa dapetin buku itu kita dimana sih? Misalkan. Sekarang belum rilis. Belum rilis. Itu ditulisnya di. Waktu di rumah di Medan apa Jakarta ditulisnya? Tulisnya waktu masih di Medan. Medan. Jalan-jalan ke Medan. Jangan lupa apa. Jalan-jalan ke Medan. Masih kuat. Masih kuat. Jalan-jalan ke Medan. Jangan lupa. Jika. Jalan-jalan ke Medan. Takut. Jangan lupa membeli keris. Takut. Eh buku lu belum jualan. Iya. Yang doain semoga laris. Jalan-jalan ke Medan. Jalan-jalan ke Medan. Lari nantun sampai kedoa bisa lu ya. Tapi gue mau nambahin aja. Emang netizen tuh. Gue awalnya. Gue liat tuh yang lu di twitter di buli. Iya. Awalnya gue pengen ikutan. Tapi gue tahan diri. Kenapa? Karena gue pengen kenal dulu orangnya. Iya. Iya. Karena pas kenal ternyata jadi respect itu. Tadi dia harus donasi ya kan. Mau donasi. Nah gue tambahin aja tuh. Biasanya tuh gue diajarin. Kalau lu mau donasi. Donasilah sama orang yang paling deket sama lu. Iya. Wah maksudnya. Wah. Lu gitu karena lu deket. Orang terdekat ya. Dekat bukan jarak. Orang terdekat jarak. Maksudnya deket. Maksudnya deket. Bukan secara fisik lu deket-dekatan. Gak lah. Dekat tuh kalau misalnya emang udah temenan ya kan. Udah tukeran nomor telepon. Dan emang udah. Hei. Hei tangan. Tangan. Ya kan besti. Kita abis ini dengerin pesan-pesan dari kakek Sugiono ya. Kakek Sugiono. Mau pembimbingan ya. Yang suka ngeranya. Kamu. Saya termasuk. Orang yang secara usia lebih tua. Tapi saya menghargai siapapun. Termasuk Indraken yang muda yang sukses. Siap. Tangan dulu dek. Ya. Turun mana. Hehehe. 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 Jadi sebenernya. Hidup itu ditentukan bukan. Bagaimana kita memulai. Tapi hidup itu lebih ditentukan. Bagaimana kita nanti mengakhiri. Betul. Karena hidup yang terpenting adalah prosesnya. Bagaimana kita menjalani proses itu. Membawa kita di akhir kehidupan seperti apa. Itu yang jauh lebih penting daripada. Seperti apa dulu kita dilahirkan. Semua orang pasti ingin sukses. Semua orang pasti ingin berhasil. Jadi. Tidak penting. Kita mau berhasil atau gagal. Yang penting sukses. Hehehe. 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 Gak penting mau berhasil mau gagal gak penting. Yang penting sukses. Akan bedanya apa gak berhasil sama sukses? Ya makanya yang penting itu harus sukses. Sukses. Karena. Karena prinsipnya kan seperti ini. Ingat ya. Sukses itu selalu diawali dengan. Hehehe. 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 Artinya apa. Apa. Orang yang tidak dingin. Diawalnya pasti tidak ada kesuksesan di akhirnya. Tau maksud saya Orang yang cool seperti es Dingin menghadapi masalah Itu punya peluang sukses Paham ya Dan bagi anda yang tidak sukses Mohon maaf Ini hanya ibarat Jangan kan melebih gak enak lagi Semua yang nonton dianggap gak sukses dong Mending dua ini yang dianggap gak sukses Kalau saya emang gak apa-apa Bapak gituin Cuman saya titip aja Jangan jalan-jalan lagi ya Saya bukan tipe orang yang minta pantun ya Saya tipenya orang yang ngasih pantun Pantun, oh bagus Isi inspirasi untuk orang bikin pantun Boleh, oh ngasih inspirasi Gama aja dong Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Bagi anda yang tidak sukses Jangan pernah iri dengan orang yang sukses Tapi bersyukurlah Karena anda masih bisa melihat mereka sukses Gak sukses Tapi kamu harus bersyukur Karena masih bisa melihat dia sukses Artinya kamu masih diberi kesempatan Untuk bisa meniru Oke, Cah lahir di mana? Eh, terserah saya dong Gak boleh dong Harus lahir di mana? Di kota Magetan Magetan Jalan-jalan Jangan jalan-jalan mulu Banyakan duit lu jalan-jalan mulu Dan hati-hati juga ya Salut-salut Biasanya ya Cah Orang kalau udah sukses Banyak yang suka ngiri kan Biasanya kita udah ngiri Orangnya udah jauh pergi Kayak lagunya Anggun Cah Sasmin Apa itu? Yang mana? Setelah aku agak ngiri Kau telah jauh pergi Kayaknya gak gitu Depannya kayaknya gak gitu Tapi jangan yang Wah ya, jangan gitu-gitu lagi ya Ini udah enak Saya juga akan menulis Perasaan lagunya gak gitu kan? Iya Harusnya gimana? Setelah aku agak ngiri Kau telah jauh pergi Kemana tuh perginya? Ya udah sukses Oh perjuangan Saya udah ngiri Perginya kemana? Dia makin jauh kan? Dia makin jauh Pergi Kalau jam-jam segini sih Ke Sunopati nih Jalan-jalan ke Sunopati Jalan-jalan ke Sunopati Terakhir 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 Kalau lu ini closingan Lu dipanggil lagi Lu dipanggil lagi Lu sukses pantunnya Lu di-calling lagi Janding-janji gak dikasih lu LC Nah, kalau bisa Supaya beban lu gak tambah berat Ini pantunnya harus berisi closing Jadi langsung bubar acaranya Jadi langsung closing ya Jadi lu gak di-pancing Ayo V Kalau bisa isinya ada doanya Sinopati Sinopati ada doanya Closing-in acara Nama acaranya Dewan Curhat ya Jadi ada pantun ada closing Banyak amat titipan lu Udah kayak donatur lu Banyak titipan Tapi Sebelumnya kita juga tanya juga sama Indra juga Indra terima kasih ya Sudah hadir disini Kira-kira udah curhat disini Gimana sih Rasi? Ya untung saya datang kesini ya Belajar banyak banget Jadi saya dapat satu quote nih bagus dari Cak Ontong Apa tadi tepatnya? Jadi hidup bukan sekedar durasi Tapi harus ada kontribusi Jadi stop menebar sensasi Ayo kejar prestasi Terima kasih calon Stop sensasi guys Oke gue kasih lihat temen gue bagaimana bisa prestasi Jalan-jalan kesenopati Jalan-jalan kesenopati Jangan lupa belajar mahat Jadi orang jangan iri hati Untung semua nonton Dewan Curhat Jalan-jalan kesenopati Gak bisa tidur sampai jam 3 pagi Gak kok Gue doain semuanya sukses sebelum lu pada mati Sampai jumpa lagi Jalan-jalan kesenopati Jalan-jalan kesenopati Bisa Jamnya jam 8.15 di trans 7 Jam 8.15 di trans 7 Jalan-jalan kesenopati Jangan lupa minum pakai gelas Kita ketemu lagi di acara ini Sabtu Minggu jam 8.15 Jalan-jalan kesenopati Jalan-jalan kesenopati Jalan-jalan kesenopati Allah mengerti Semua ini mencari hati Semua yang takkan berhenti Nah kali ini kita akan membacakan Ini masalah-masalah yang sudah dikirim netizen Ke Dewan Curhat Ini mungkin Kang Deni bisa membantu memberi solusi Yang pertama ini dari Supriyatna 1327 Supriyatna Ini mau curhat pasti Ini yang pas biasanya Ayu Dewi Kalau kita udah berusaha Tapi usaha kita gak dihargai Nah itu gimana nih kira-kira Kita udah berusaha Tapi usaha kita gak dihargai Iya Yang paling penting kan untuk Yang buat dia kecewa Karena dia ekspektasinya ingin dihargai Betul Tetapi yang paling Yang menjadi masalah adalah Sampai sejauh mana proses dia Untuk berbuat sesuatu itu Yang penting prosesnya Yang penting prosesnya Karena suatu saat Dia akan menemukan orang yang menghargai dia Dengan setulus hatinya Jadi jangan melihat sesuatu Hanya bagaimana kita dihargai Iya betul Tapi lakukan dengan tulus Karena kamu akan mendapatkan sesuatu yang berharga Di suatu saat nanti Itu Luar biasa Mudah-mudahan Supriyatna 1327 Puas ya bisa menjadi 1328 Berapa aja 12? 1327 1327 Wah cocok tuh 4 angka kan? Jangan dipasang Saya udah pasang Yang kedua nih Dari Meyana Lestari Meyana Meyana Lestari Pasti lahirnya bulan April tuh ya? Bukan dong Dari mana Aprilnya Namanya juga Meyanyestari Januari dong Januari Gimana sih? Ini pertanyaannya agak menarik nih Pertanyaan Kalimantan itu Udah putus berapa kali ya? Sahu gak bang bang? Kalimantan udah Maksudnya tuh mantan kali mungkin gitu Mantan kali Bukan Kalimantan ya? Bukan Kalimantan Kali Mantan udah putus berapa kali? Karena kalo Kalimantan itu adalah Nama pulau Pulau Tapi kalo mantan kali udah putus berapa? Gimana sih lo? Ini dia berapa ininya? Kalimantan itu udah putus berapa kali ya? Enggak dia ngomong berapa kalinya Ada berapa kali? Sekali Sekali-sekali Berapa kali ya? Tuh Kali Ini pertanyaan kan berapa kali ya? Hasilnya berapa? Kalo lima Ini kan sekarang kalo dua Dua kali ya? Berarti ya ya Kalo berapa kali ya? Berapa ya? Berapa ya? Iya Ini sulit banget pertanyaannya Tapi akhirnya ketebak Berapa ya? Jadi Kalimantan itu udah putus berapa kali ya? Jawabannya berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Tapi yang perlu kamu tau Kalimantan itu nama pulau Nama pulau Tapi kalo memang mantan itu putus berapa kali ya? Kalo mantan putus cukup sekali Iya Karena kalo sekali-sekali putus Dimana sih? Dimana sih sekali-sekali putus Bingung kan? Nah kalo Kang Denny bingung Silahkan kirimkan pertanyaan ke Dewan Curhat Di adenya At Dewan Curhat underscore trans 7 Karena kita akan berikan solusi yang Tidak akan terduga oleh siapapun Bahkan ini kadang-kadang rahasia Tidak semua bisa tau jawaban ini Karena kita pun tidak tau bahwa ternyata ini adalah jawaban Terima kasih Kang Denny Terima kasih ini disini yang sudah bertanya Sekali-sekali kita tunggu pertanyaan berikutnya di Dewan Curhat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.